Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Eriswan di channel Cocologi Oke teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi tutorial yaitu cara mengetahui apakah HP kita itu sudah diroot ataukah belum Nah mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini atau mencari pembahasan seperti ini Mungkin teman-teman berencana nih untuk membeli HP bekas ya kan Ataupun mungkin teman-teman mendapatkan notifikasi dari sebuah aplikasi bahwa HP teman-teman itu sudah diroot Dan teman-teman ingin memastikan ataupun terkait dengan masalah-masalah yang lainnya Sebelumnya teman-teman, terkait dengan video ini Ini beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan dari salah satu teman kita yang bernama Ilham Dan pertanyaannya seperti ini Bang, HP saya buka brimo tidak bisa Katanya HP saya telah diroot Seperti itu ya teman-teman Dan setelah dicek itu menggunakan rootchecker Tidak ada tulisan bahwa HPnya itu sudah diroot Artinya HPnya belum diroot Nah sebelumnya teman-teman terkait dengan mengecek root HP menggunakan rootchecker Untuk aplikasi rootchecker itu bukan untuk mengecek apakah HP kita itu pernah diroot atau tidak Melainkan untuk memastikan apakah akses root ada di HP kita atau tidak Jadi hanya untuk memverifikasi apakah root di HP kita itu berjalan dengan benar atau tidak Itulah fungsi dari rootchecker Nah jadi bagaimana cara untuk mengetahui atau aplikasi apa yang kita harus gunakan Langsung saja kita mulai pembahasannya Oke teman-teman disini kami akan bagikan dua aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengecek rewired root di HP kita Nah aplikasi yang pertama adalah AIDA64 Nah aplikasinya ini sudah saya install ya Aplikasinya seperti ini ya teman-teman Oke aplikasi AIDA64 ini teman-teman bisa download di playstore ataupun di appstore secara gratis Oke disini saya menggunakan playstore ya Nah teman-teman silahkan masukkan di halaman penelusuran itu AIDA64 Nah aplikasinya seperti ini Untuk keterangan aplikasinya teman-teman bisa baca Dan disini juga kita bisa lihat ratingnya itu 4,6 Jadi cukup baik ya Dan pengundunya itu 10 juta Nah oke langsung saja kita buka aplikasi AIDA64 untuk cara penggunaannya Nah untuk cara menggunakan aplikasi AIDA64 ini Untuk mengetahui apakah perangkat kita sudah di root atau tidak Disini kita pilih bagian Android Nah kemudian disini silahkan teman-teman perhatikan pada bagian perangkat telah di root Nah untuk HP yang saya gunakan ini itu keterangannya tidak Artinya HP ini belum pernah di root Nah jadi caranya cukup mudah ya teman-teman Oke kemudian kita lanjut pada aplikasi yang kedua Nah aplikasi yang kedua yang kami rekomendasikan untuk teman-teman itu adalah aplikasi DevCheck Aplikasinya seperti ini ya teman-teman Aplikasinya ini juga bisa kita download di playstore Nah langsung saja kita buka aplikasi playstorenya seperti biasa Oke teman-teman Nah untuk tampilan aplikasi DevCheck di playstore seperti ini ya Teman-teman bisa baca terlebih dahulu Dan disini untuk pengundunya 1 juta dan ratingnya 4,7 Sangat tinggi ya Oke langsung saja disini kita buka aplikasi DevChecknya Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman Tampilannya lebih menarik Lebih jelas untuk pembagian-pembagiannya Pengelompokan-pengelompokannya Itu lebih terperinci sehingga kita bisa mengudah memahaminya Oke Nah kemudian bagaimana cara untuk mengecek Menggunakan aplikasi ini Yaitu disini kita tekan bagian peralatan Yang ini ya Yang di bagian bawah Kemudian disini kita tekan periksa root Oke Nah disini akan ada keterangan Untuk HP ini perangkat tidak di root Nah seperti pada aplikasi AIDA sebelumnya ya teman-teman Oke jadi itulah cara untuk mengecek apakah HP pernah di root atau tidak Tanya sangat mudah Semoga bermanfaat untuk video kali ini Oke teman-teman terima kasih telah menonton Salam tutorial and see you in the next video Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton